Hai semuanya welcome back to my youtube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton berikut ini adalah hasil FP1 MotoGP Perancis 2024 di sirkuit Le Mans Jorge Martin tercepat Pedro Acosta impresif Jorge Martin akhirnya mencatatkan namanya sebagai yang tercepat dalam latihan bebas pertama MotoGP Perancis di sirkuit Le Mans Jumat 10 Mei 2024 ada tiga wakil pabrikan berbeda yang unggul dalam sesi tersebut para pembalap kasta tertinggi tak menahan diri track yang panas membuat mereka lebih berani adu cepat saat lintasan cukup padat Maverick Vinales yang pertama menetapkan acuan dengan waktu di atas 1 menit 35 detik tapi Fabio Quartararo mampu membawa Yamaha YZRM1 dengan best lap 1 menit 34 detik ia hanya bertahan puncak 1 menit setelah 5 menit lintasan jadi Ducati Cup para penugang Ducati berada di papan atas dan merebut posisi puncak Francesco Bagniaia, Enea Bastianini, Jorge Martin, Marco Bezzecki dan Mark Marquez bergantian duduk di peringkat pertama Fabio Quartararo berhasil memecahkan rantai Ducati dengan merebut posisi keempat sayangnya ia tak mampu menambah kecepatan dan turun ke posisi 7 Maverick Vinales jadi satu-satunya penantang para Ducati setelah sebelum menit Mark Marquez masih jadi yang terkuat di 15 menit pertama ia unggul beberapa perseratus detik dibanding para pesaingnya untuk jadi tandem Francesco Bagniaia di tim pabrikan Ducati Enea Bastianini dan Jorge Martin hingga memasuki 20 menit terakhir tidak ada perubahan dalam lima besar Francesco Bagniaia dan Brad Pinter menutup zona itu Pedro Acosta yang patut diberi aplaus karena mampu naik ke posisi 6 dominasi Mark Marquez runtuh di sisa 17 menit La Bestia mengambil peringkat pertama setelah menerobos 1 menit 31,914 detik mendekati 13 menit penutup kecepatan pembelap 31 tahun itu makin turun ia pun disalib juga oleh bintang prima pramah racing yaitu Jorge Martin sehingga turun ke posisi 3 di belakangnya ada Marco Bazzetti dan Pico Bagniaia siap menyingkirkan Pedro Acosta melakukan flying lap dan menyodok di antara para pembalap Ducati ia mengijak peringkat kedua dengan gap 0,045 detik dari Enea Bastianini lonjakan debutan MotoGP itu membuat Mark Marquez makin jauh dari posisi puncak pembalap gas-gas T3 mengambil alih ke pemimpinan dengan catatan waktu 1 menit 31,658 detik di sisa 1 menit Pedro Acosta terpaksa melebar ke area krikel tikungan 6 dan untuk menyelamatkan diri dari crash di saat bersamaat Brad Brinder terjatuh dan menimbulkan bendera kuning di sektor 4 waktu lap Alec Marquez dibatalkan karena melanggar yellow flag beberapa saat sebelum bendera kotak-kotak dikibarkan Jorge Martin menegaskan kedudukannya di puncak dengan 1 menit 31,421 detik dominasi Ducati turun drastis dengan kemajuan Acosta dan Vinales yang menempati 3 besar Enea Bastianini menghuni peringkat keempat diikuti rekan timnya Peko Banyaya, Alec Marquez, Alec Espargaro, Brad Binder, Mark Marquez, dan Marco Bezzecki berikut ini hasil lengkap FP1 MotoGP Perancis 2024 1. Jorge Martin dari Prima Pramah Racing Ducati 2. Pedro Acosta dari Gas-Gas T3 3. Maverick Vinales dari Aprilia Racing 4. Enea Bastianini dari Ducati Lenovo Team 5. Francesco Banyaya dari Ducati Lenovo Team 6. Alec Marquez dari Gresini Racing Ducati 7. Alec Espargaro dari Aprilia Racing Team 8. Brad Binder dari Red Bull KTM Racing 9. Mark Marquez dari Gresini Racing Ducati 10. Marco Bezzecki dari Pertamina Enduro Frematam Racing Team 11. Jack Miller dari Red Bull KTM Racing 12. Franco Morbidelli dari Prima Pramah Racing 13. Alec Rins dari Monster Energy Yamaha 14. Raul Fernandez dari Trackhouse Racing 15. Miguel Oliveira dari Trackhouse Racing 16. Juan Zarco dari LCR Honda 17. Augusto Fernandez dari Gas-Gas T3 18. Fabio Di Gian Antonio dari Pertamina Enduro Frematam Racing Team 19. Takaki Nakagami dari RCR Idemitsu 20. Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha 21. Juan Mir dari Repsol Honda 22. Luca Marini dari Repsol Honda Itulah tadi hasil lengkap FP1 MotoGP Prancis 2024 Hasil latihan bebas 1 FP1 MotoGP Prancis 2024 pada Jumat 10 Mei 2024 Jorge Martin mampu menorehkan catatan waktu terbaiknya di latihan bebas pertama MotoGP Prancis 2024 Martinator berhasil mencintak lap tercepat 1 menit 31,421 detik Dan merebut posisi teratas di latihan bebas MotoGP di Sirkut Lemang Prancis Peringkat kedua tercepat ditempati oleh Pedro Acosta dari Gas-Gas T3 yang melesat dengan waktu terbaiknya Di waktu 1 menit 31,658 detik dengan menunggangi KTM RC16-nya Dan melengkapi posisi top 3 ada Raider asal Spanyol yang kini berusia 29 tahun Maverick Vinales dari Aprilia Racing Team Yang membubukan waktu terbaik ketiga di sesi kali ini dengan catatan waktu 1 menit 31,678 detik Kemudian untuk peringkat lima besar yakni di posisi keempat dan kelima Enea Bastian ini dari Ducati Lenovo Team Dengan waktu 1 menit 31,837 detik Dan Francesco Bagniai dari Ducati Lenovo Team Dengan waktu 1 menit 31,852 detik Untuk posisi ke-7 Raider dengan paspor Sepanyol Alex Espargaro dari Aprilia Racing Mencetak lap terbaiknya di waktu 1 menit 31,91 detik Diikuti Brad Binder dari Red Bull KTM Racing Dengan catatan waktu terbaik yang bisa diraihnya dengan 1 menit 31,942 detik Di peringkat ke-8 Mark Marquez dari Gresini Racing Yang mendungangi motor Ducati GP23 nya Menyediah rider tercepat ke-9 dengan waktu 1 menit 31,971 detik Dan menutup posisi top 10 di sesi latihan bebas pertama Grand Prix Perancis Kali ini adalah Marco Bezegi Dari Pertamina Induro Berhormatan Racing Team Dengan catatan waktunya di waktu 1 menit 31,980 detik Itulah tadi hasil lengkap Free Practice 1 atau EP1 MotoGP Perancis 2024 Dimana Jorge Martin jadi pembelap tercepat di sesi kali ini Terima kasih telah menonton